Halo badminton lovers, keberhasilan pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, merebut mahkota juara Kumamoto Masters 2023 di Kumamoto Jepang, Minggu 19 November 2023 punya dampak positif. Gelar pertama wakil tunggal putri Indonesia di level Super 500 ini diharapkan bisa membangkitkan semangat dan melecut motivasi sektor tunggal putri di pelatnas PPSI Cipayung, Jakarta Timur. Hal ini dikatakan asisten pelatih tunggal putri, pelatnas Cipayung Herli Jainudin. Menurut Herli, sukses yang dipeti Gregoria pasti akan melecut semangat para pemain sektor tunggal putri. Adik-adik Gregoria dipastikan semakin termotivasi mengikuti prestasi seniornya, setelah dia menjadi kampiun dalam laga final yang digelar di Kumamoto Gymnasium, Kumamoto ini. Tentu dengan keberhasilan Gregoria ini akan memiliki nilai positif. Kemenangan ini akan bisa melecut motivasi adik-adiknya di pelatnas Cipayung yang lain untuk mengikuti jejak Gregoria, kata Herli dalam siaran resmi PBSI. Kemenangan Gregoria ini menurut Herli akan menyemangati prestasi adik-adiknya yang juga mulai meretas merebut gelar-gelar juara di berbagai level. Misalnya, Mutiara Ayu Puspitasari menjadi juara kejuaraan Asia Junior 2023. Selanjutnya ada Ciara Marvella Handoyo menjadi runner-up kejuaraan dunia junior 2023 di Washington, Amerika Serikat. Berikutnya Esther Nurumitri Wardoyo mengemas dua gelar Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters 2023 Super 100 di Medan. Sebelumnya Putri Kusuma Wardani juga jadi kampiun Spain Masters 2021 Super 300. Para generasi di bawah Gregoria ini juga sudah mulai menunjukkan prestasi. Semoga dengan keberhasilan Gregoria, ini menjadi awal kebangitan sektor tunggal putri pelatnas Cipayung yang selama ini prestasinya masih di bawah dibanding sektor yang lain, tutur Herli. Herli lalu menjelaskan kunci keberhasilan Gregoria menundukan Chen Yufei dari China yang juga peraih medali Mas Olimpiara Tokyo 2020 itu adalah karena anak didiknya itu mengusung keinginan kuat untuk menjadi kampiun. Faktor utama yang mengantarkan Gregoria menjadi juara Kumamoto Masters Japan 2023 itu karena dia memiliki keinginan yang sangat kuat dan tekat untuk menangnya luar biasa besar, tutur Herli. Padahal saat tanding bertarung di laga pamungkas, sebenarnya Gregoria tidak dalam kondisi prima. Kapalan di kedua telapak kakinya sobek. Dengan kondisi kapalan di telapak kaki sebelah kiri sudah sobek dari awal dan di game kedua, gantian telapak kanannya juga sobek. Tetapi berkat keinginan yang kuat, dia bisa menjadi juara, ucap Herli. Saat menghadapi Chen Yufei, Gregoria harus mengandalkan teknik sebagai senjatanya. Tidak boleh terbawa pola permainan lawan yang powerful. Variasi pukulan-pukulan Gregoria harus menjadi penentunya. Lawan Chen Yufei itu, Gregoria tidak boleh bermain kuat dan mengandalkan power. Tetapi dia harus menggunakan variasi pukulannya yang memang sulit ditebak lawan. Ternyata itu berhasil. Ujar Herli Memang ada beberapa kali Gregoria terpancing adu rally panjang yang banyak merugikan Gregor. Tetapi setelah diingatkan, dia bisa kembali ke cara permainan dia untuk mematikan Chen Yufei, ucap Herli. Gregoria selanjutnya akan mengikuti China Masters 2023 Super 750 yang digelar mulai 21 hingga 26 November. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.